Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Kita ulas film tahun 2015 ya Judulnya James Bond yang ceritanya gak bikin sakit kepala Gimana kabar kalian semua? Seperti Aziz Rifah di Majalengkah, Aditya di Batam, Ihtiar Cipta Gesa di Uludanau, Robi di Palembang, Iwan Malik di Bogor, Adi Azula di Bondowoso Kemudian Akun Muhammad Soleh, Siska Oktaviani, Muhammad Rizal, Agemto Channel, Dedan Jubaidi, Sridewi dan semua-semuanya Sebelum Imin mulai bercerita, mari sejenak kita doakan umat Islam di India Semoga selalu dilindungi Allah SWT Jangan lagi ada penindasan di sana Dua orang pencopet melarikan diri setelah mendapat mangsa Mereka panik karena ada seseorang yang mengejar dengan kencang dari arah belakang Orang itu adalah Nani Edara yang diperankan ala Rinares Sebenarnya Nani tidak mengejar pencopet Dia juga sedang melarikan diri dari kejaran anjing Saking paniknya para pencopet, tas curian dilempar ke Nani Polisi pun menangkap pencopet Sedangkan Nani mendapat pujian dari pemilik tas dan masyarakat yang menganggapnya pemberani Nani justru ketakutan dengan kesalahpahaman yang terjadi Bagaimana jika pencopet itu balas dendam? Padahal selama ini Nani selalu berusaha menghindari masalah apapun Sikap penakut Nani membuatnya tidak disukai banyak wanita Mana ada juga wanita yang mau memiliki pacar atau suami pengecut Sebenarnya Nani pernah bertunangan dengan seorang wanita bernama Jogulamba Tapi belakangan diketahui jika Jogulamba berasal dari keluarga faksionis Jogulamba juga berwatak keras Nani dan keluarganya kemudian diam-diam pindah ke hidar abad Mereka membatalkan pernikahan secara sepihak Karena jika Nani menikahi Jogulamba Nyawanya diancam oleh kelompok faksi lain yang menginginkan Jogulamba Keluarga Nani memang penakut Terutama ayah Nani Menonton berita kriminal saja membuatnya gemeteran Bahkan ketika tanahnya dirampas orang lain Dia tidak berani melapor ke polisi Ayah Nani ikhlas diambil tanahnya asal tetap hidup dengan tenang Begitu pula dengan nenek dan kakak perempuan Nani Semuanya penakut Sedangkan ibu Nani sudah meninggal dunia sejak Nani masih kecil Sehari-hari Nani bekerja di perusahaan perangkat lunak Hidupnya diisi dengan kerja, keluarga, dan deadline pekerjaan Dia bekerja dengan sabar meski sering mendapat omelan bosnya Linggam Kehidupan Nani dan keluarganya jauh berbeda dengan seorang wanita bernama Puja Yang diperankan saksi caundari Puja adalah ketua gangster asal India yang menguasai Dubai dengan nama Bullet Tidak ada yang berani melawan Bullet Jika ada gangster lain yang coba-coba, maka hukumannya mati Itulah yang terjadi pada anak gangster Bada, saingannya di Dubai Saat ini Bullet harus ke India karena kondisi kesehatan ibunya memburuk Setelah kematian ayahnya, orang yang paling penting dalam hidup Bullet adalah ibunya Pekerjaan asli Bullet selalu dirahasiakan dari sang ibu Bullet memberitahu jika dia bekerja di perusahaan Berkeley Sikap Bullet sangat lembut dan lugu jika dihadapan ibunya Bullet menjadi gangster mengikuti jejak ayahnya Sejak kecil, Bullet dibawa ke Dubai karena ibunya tidak menyukai dunia gangster Bullet dididik menjadi gangster untuk menghabisi musuh-musuh ayahnya Dokter yang menangani ibu Bullet mengungkapkan jika penyakit kanker ibunya tidak bisa disembuhkan Tapi jika ibunya selalu dibuat bahagia, maka umurnya akan lebih lama Menyadari itu, Bullet memutuskan untuk beroperasi dari India Ibunya diberitahu jika dia dimutasi ke cabang perusahaan yang ada di India Anak buah gangster Bullet dijadikan seolah-olah pelayan dan karyawan perusahaan Bullet selalu terlihat seperti wanita pada umumnya Nama yang dia gunakan juga nama aslinya, Puja Bullet menjadikan sebuah rumah sebagai markasnya Disitulah dia mengurus pekerjaan sebenarnya sebagai gangster penguasa Dubai Ketika mengajak ibunya ke mall, tanpa sengaja Bullet membuat mobil seseorang lecet Orang itu adalah Linggam, bos nani di kantor Linggam sosok yang suka ngomel Dia memarahi Bullet semaunya Meski anak buah Bullet sudah minta maaf dan bersedia ganti rugi, Linggam tetap ngegas Bullet ingin langsung menembak orang seperti itu Tapi ibunya ada di dalam mobil, sehingga Bullet harus bisa menahan emosi Setelah jauh dari ibunya, barulah anak buah Bullet bergerak untuk menyiksa Linggam Meski disiksa, Linggam masih saja sesumbar Linggam mengandalkan kenalannya bernama kakak yang merupakan gangster berpengaruh di India Linggam jadi kaget ketika mengetahui kakak ternyata anak buah Bullet Saat itu juga Linggam memohon ampun Tidak lupa Linggam diingatkan untuk tutup mulut tentang identitas Bullet sebenarnya Saat di rumah, ibu Bullet meminta anaknya segera menikah Pernikahan Bullet adalah momentum yang paling membahagiakan bagi ibunya Permintaan itu tentu saja sesuatu yang sangat berat Tapi itu harus dilakukan demi membahagiakan sang ibu Bullet meminta anak buahnya untuk mengatur pernikahan palsu Seseorang akan dibayar agar mau berpura-pura menjadi suaminya Anak buah Bullet mendatangi Birojodo untuk mendapatkan calon suami yang hanya untuk settingan Uang dan senjata membuat Birojodo terpaksa bersedia Nani sendiri terus berdoa kepada Tuhannya Agar diberikan calon istri yang baik hati, lembut, tradisional, cantik dan tentu saja dari keluarga baik-baik Saat itulah Nani melihat Bullet di kuil Sosoknya persis seperti wanita yang diimpikan Sayangnya Nani tidak sempat menyapa langsung Nani tidak menyadari Dia jatuh cinta kepada wanita yang salah Bullet terlihat lembut karena sedang bersama ibunya Bullet sudah bertemu dengan beberapa calon yang akan menjadi suaminya Namun tidak ada yang sampai ke pernikahan Semua pria takut setelah mengetahui Bullet adalah gangster Nani mendapat informasi dari teman kerjanya, Pravin, jika wanita diidamkan sedang mencari jodoh Nani langsung bersemangat mendatangi Birojodo Nani sanggup membayar berapapun agar bisa menikahi wanita pujaan hatinya itu Birojodo merahasiakan siapa sebenarnya Bullet Karena jika Nani tahu, pasti akan mundur Nani juga tidak membaca syarat-syarat yang ada Nani sudah siap menikah dengan Bullet yang dikenal namanya sebagai puja Rencana pernikahan itu dibicarakan dengan ayah dan neneknya Nani akan tinggal di rumah istrinya setelah menikah Acara pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah Nani dan keluarganya sangat bahagia Begitu pula dengan ibu Bullet alias puja Tapi Bullet sendiri terpaksa melakukan semua itu Bullet heran dengan sikap Nani yang over Padahal sudah jelas pernikahan itu hanya settingan Bullet mengetahui ada yang tidak beres setelah anak buahnya bicara jujur Nani sengaja tidak diberitahu jika pernikahan itu hanya settingan Apabila Nani tahu, maka semuanya akan runyah Apalagi Nani orang yang sangat penakut Bisa-bisa akan melarikan diri jika mengetahui istrinya seorang ketua gangster Tidak ada pilihan lain Bullet terpaksa harus tidur satu kamar dengan Nani Di malam pertama itu, Nani sudah menyiapkan diri agar stamina-nya kuat Bullet pura-pura tidur membelakangi suaminya Nani yang penuh semangat mengira istrinya masih malu Nani lebih agresif Bullet secara spontan menendang Nani hingga terpental jauh Insiden itu tidak membuat Nani curiga Dia tetap pusenuzon Mungkin istrinya masih belum siap berhubungan Nani memaklumi itu Malam pertama pun gagal Acara resepsi pernikahan akan dilangsungkan Nani mengundang bosnya di kantor Linggam sebagai tamu utama Linggam marah-marah lagi karena yang menyambutnya hanya Nani Sedangkan istrin Nani belum keluar karena masih berdandan Linggam merasa tidak dihormati Linggam ngambek dan ingin pulang saja Saat itulah Bullet muncul Betapa kagetnya Linggam mengetahui istrin Nani adalah Bullet Seorang ketua gangster penguasa Dubai Linggam jadi ketakutan setengah mati Sebagai bentuk permohonan maafnya Jabatan Nani di kantor dinaikkan Linggam juga tidak berani lagi memarahi Nani Nani ingin mengabari istrinya karena naik jabatan Nani pergi ke kantor perusahaan Barclays tempat istrinya bekerja Karyawan di sana mengaku tidak ada orang bernama Puja bekerja di sana Bullet bergerak cepat pergi menemui Nani Bullet beralasan namanya tidak ada dalam data perusahaan Karena telah mengubah nama belakangnya dengan nama keluarga suaminya Rahasia Bullet masih aman Nani dengan bangga menceritakan kenaikan jabatannya Dalam perjalanan Nani melewati tanah yang dulu milik keluarga mereka Namun tanah itu dirampas oleh pereman bernama Shankar Mimpi saya adalah membuat rumah di tanah itu Ucap Nani kepada istrinya Masalah lainnya datang dari musuh Bullet di Dubai Gangster Bada ingin balas dendam atas kematian anaknya yang telah dibunuh oleh Bullet Bada telah meminta gangster di Hiderabad Biku untuk meringkus Bullet Padahal Biku bukan siapa-siapa di Hiderabad Gayanya saja yang sok gangster Nani juga masih memiliki masalah dengan mantan tunangannya dulu Jogulamba masih bersih keras ingin menikah dengan Nani Hidup Nani akan cukup berat Ditambah beban batinnya yang tak kunjung bisa menikmati malam pertama Istrinya masih saja belum mau berhubungan intim Nani jadi kecewa Untuk mengobati kekecewaan suaminya Bullet meminta Nani segera pulang ke rumah Ada kejutan yang akan diberikan Nani tentu saja berpikir jika istrinya sudah mau berhubungan Tidak lupa dia membeli bunga di jalan Saat itu Nani melihat pelayan di rumah istrinya Yang biasa menggunakan baju agamis Justru mengenakan jas Nani penasaran dan mengikutinya Bullet sendiri masih di markasnya Dia sedang kedatangan gangster Biku Yang diperintahkan oleh Bada dari Dubai Biku datang dengan penuh gaya Bullet membiarkannya ngoceh menyombongkan diri Nyali Biku dibuat ciut Ketika mobil yang dia kendarai tiba-tiba meledak Anak Boy Bada datang membantu Pertempuran antar gangster terjadi dengan sengit Nani yang baru tiba ketakutan melihat adanya pertempuran Nani sangat kaget ketika istrinya yang dikenal lugu Dilihat memegang senjata Istrinya begitu lihai menembak dan membunuh orang Nani sampai pingsan melihat adegan itu Kini Nani sudah mengetahui jika istrinya adalah ketua gangster Nani tidak tahu harus berbuat apa Tidak mungkin Nani akan marah dan membongkar rahasia istrinya Bisa-bisa Nani dibunuh Sifat penakut membuatnya pura-pura tidak mengetahui rahasia istrinya Nani yang dulu melihat istrinya begitu cantik Kini sangat mengerikan Kejutan yang diberikan istrinya juga ternyata berupa sertifikat tanah Tentu saja itu tidak lagi menjadi kejutan Nani menyadari sangat mudah bagi istrinya untuk mengambil kembali tanah yang telah dirampas oleh preman lokat Ketakutan terus menghantui Nani Apalagi dia menemukan ada pistol di bawah bantal istrinya Nani ingin segera kabur dari rumah itu Masih bingung bagaimana caranya kabur Nani malah ditemukan oleh keluarga Jogulamba Nani tetap diminta untuk menikahi Jogulamba Untung saja Nani dan temannya prapen berhasil melarikan diri Nani berpikir keras untuk kabur Keluarganya justru sudah datang ke rumah Masalahnya tidak mungkin Nani memberitahu rahasia istrinya Ayah Nani bisa jantungan Situasi semakin rumit karena keluarga Nani akan tinggal Selama 10 hari Lagi-lagi kakak perempuan Nani dengan santainya Menyuruh puja alias Bulet tuci baju dan piring Bulet jadi emosi Keluarga Nani banyak sekali maunya Nani yang selalu bergerak cepat Agar istrinya tidak marah Jika marah bisa bahaya Sementara gangster Bada sudah datang langsung ke hidar abad untuk balas dendam Bulet mendapat informasi tentang kedatangan Bada Hal yang dikhawatirkan Bulet Bada tahu jika dirinya sudah menikah Bisa saja Nani akan dijadikan target Oleh karena itu Bulet meminta anak buahnya untuk menjaga keselamatan Nani secara diam-diam Ucapan Bulet didengar oleh Nani dan salah paham Nani mengira Bulet menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya Nani jadi stres karena ada saja anak buah istrinya dimanapun dia berada Di sisi lain ibu Bulet terus saja memiliki keinginan Kini dia ingin memiliki cucu Artinya Bulet harus membuat anak dengan suaminya Bulet hanya ingin ibunya bisa hidup lama Malam itu juga Bulet siap melayani suaminya Tapi Nani malah sudah tidur Malam berikutnya Bulet lebih agresif Hubungan suami istri itu pun terjadi meski awalnya Nani takut Selanjutnya Nani bersama Bulet dan keluarga pergi berbelanja Anak buah badan mengincar nyawa Bulet Dengan keahlian yang dimiliki Bulet melumpuhkan musuh-musuhnya tanpa diketahui keluarga Nani Hanya Nani dan perapin yang sempat menyaksikan aksi Bulet Di tempat itu Nani dilihat oleh mantan tunangannya Situasi jadi semakin berbahaya Nani harus segera pergi mengajak keluarganya Tidak ada pilihan lain lagi Nani terpaksa menceritakan siapa istrinya kepada neneknya Sedangkan ayahnya tetap dibiarkan tidak tahu Adanya ancaman dari keluarga mantan tunangannya Dijadikan alasan agar ayahnya mau kembali ke kampung Lalu ketika ancaman itu datang Nani menelpon polisi Sehingga mereka kabur Keluarga Nani akhirnya bisa pergi Tapi Nani tidak bisa ikut Karena dilihat oleh anak buah istrinya Terpaksa deh Nani balik lagi Nani jadi stres karena gagal kabur Dia pergi ke klub bersama perapin Rencana kabur dipersiapkan lagi Hal yang tidak diketahui Nani Istrinya mulai merasakan benih-benih cinta Apalagi setelah Bullet melihat buku Nani Yang bertajuk My Dreams with My Wife Isi buku itu membangkitkan sensitivitas Bullet Sebagai seorang wanita Hati Bullet jadi tersentuh dan baper Bullet merasa lebih bahagia lagi Setelah mengetahui dirinya hamil Kabar bahagia itu disampaikan kepada ibunya Bullet juga akan memberitahu langsung Suaminya sebagai kejutan indah Nani sendiri bekerja sama dengan temannya perapin untuk kabur Nani pura-pura diculik Tapi perapin tertangkap basah Dia mengakui jika semuanya rencana Nani untuk kabur Syukurnya perapin dan Nani tetap bisa kabur Bullet yang pulang dengan bahagia Dibuat kaget melihat apa yang terjadi Hatinya kecewa karena ternyata Nani ingin pergi dari hidupnya Bullet juga marah mengetahui ibunya dibawa pergi oleh Nani Bullet mendapat informasi jika ibunya ternyata dibawa ke rumah sakit Rupanya saat Nani akan kabur Penyakit ibu Bullet kambuh Nani memilih untuk menyelamatkan nyawa mertuanya Dia batal melarikan diri Bullet mengucapkan terima kasih yang mendalam Nani malah mulai berani marah kepada Bullet Nani menyelamatkan mertuanya Karena menyadari betapa berharganya seorang ibu Nani meminta kepada istrinya untuk menghentikan semua sandiwara Tidak perlu lagi istrinya pura-pura lugu Bullet telah menghancurkan semua mimpi indah Nani Kenapa kamu permainkan hidup saya? Ujar Nani sedih Nani terus meluapkan kekecewaannya menikah dengan Bullet Wanita yang sangat dicintai justru menghancurkan hidupnya Nani benar-benar kecewa Istri yang dia dambakan sama sekali tidak mengenal arti cinta Bullet hanya tahu memegang senjata dan membunuh orang saja Bullet hanya diam tidak tahu harus berkata apa Ketika Nani ingin pergi, Bullet berusaha mencegahnya Kenapa melarang saya pergi? Apa kamu akan membunuh saya? Saya sudah lama mati saat kamu menipu saya Ucap Nani Bullet sedih mendengar kata-kata Nani Padahal baru saja dia merasa jatuh cinta kepada suaminya Bullet mengakui semua kesalahannya Bahkan ibunya juga dia tipu Ketika anak seusia saya bermain boneka Saya bermain dengan peluru Saya tidak tahu apa itu cinta Tapi setelah mengenalmu Barulah saya mengetahuinya Tutur Bullet Rasa bersalah membuat Bullet menerima apapun keputusan Nani Dan Nani memilih untuk meninggalkan istrinya Bullet hanya bisa menangisi nasibnya yang malang Kabar bahagia tentang kehamilannya tak sempat dia ceritakan Sebenarnya Nani dilema dengan keputusan itu Pikirannya tiba-tiba diboyarkan dengan kedatangan anak buah Bada Nani diculik untuk memancing Bullet Mengetahui suaminya diculik Bullet langsung datang seorang diri Bada diminta melepaskan Nani Anak buah Bada yang menghalangi dihajar Bullet siap menyerahkan tahta dunia hitam Dubai kepada Bada Semua harta dan posisi Bullet akan diberikan untuk Bada Asalkan Nani dilepas Bada tidak tergiur Dendamnya harus terbalas Nani akan dibunuh Bullet jadi panik Bullet tidak menyadari Bada menendang perutnya Tendangan itu sangat menyakitkan bagi Bullet Karena saat ini dia sedang hamil Tolong jangan pukul Saya sedang hamil Ujar Bullet memohon Nani kaget mendengar itu Dia tidak menyangka jika istrinya hamil Bada justru semakin bersemangat untuk memukul Bullet Di tengah kondisi Bullet tidak berdaya Nani yang justru mengamuk untuk menyelamatkan istri dan calon anaknya Nani yang penakut berubah jadi pemberani Bada dan anak buahnya dihajar Tidak ada lagi rasa takut di hati Nani Tapi kemampuan bertarungnya memang memalukan Malum saja Nani tidak pernah berkelahi selama ini Bullet masih lebih jago meski dalam kondisi terluka dan hamil Memegang pisau saja Nani tidak pandai Bullet yang membantunya Pilihan terbaik saat itu adalah kabur Tapi sayangnya Bada berhasil meringkus mereka Bada memerintahkan agar Bullet dan Nani dibunuh Nani tidak rela istrinya ingin dibunuh Nani mengamuk lagi Hingga membuat tubuh Bada terbakat Musuh utama Bullet berhasil dibunuh oleh Nani Setahun sudah terlewati Nani dan Bullet terlihat memiliki seorang bayi Nani menjalani hidupnya dengan gagah berani Dia bukan periap mengacut lagi Film selesai Bye-bye